Intro Namaku Astri Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung Aku diterima sebagai pegawai baru Bisa dibilang sebagai pegawai baru Kinerjaku sudah banyak mendapatkan pujian dari atasan-atasanku Namun aku agak sedikit bermasalah dengan waktu Rumahku yang jauh membuatku kadang sampai kantor tidak tepat waktu Sampai akhirnya atasanku menyarankan untuk mendiami sebuah mes di belakang kantorku Aku baru tahu Ternyata di belakang kantor ini memang ada beberapa kamar Ya seperti mes kecil Disana biasanya ditinggali oleh beberapa karyawan dari luar kota Dan juga beberapa sekuriti dan office boy Saat itu kebetulan ada sekitar tiga kamar yang kosong Dan aku pun memutuskan untuk tinggal disana Disana Aku tinggal bersama enam orang Ada tiga karyawan lainnya yang sama denganku OBE Sekuriti Dan Mangsoni yang paling tua disana Sebelum tinggal disana Aku sudah dekat dengan mereka Jadi bukanlah masalah untukku Aku mendapat kamar yang cukup luas Dengan kamar mandi di dalam Haripun berlalu Sekitar satu minggu Aku merasa sangat nyaman tinggal disana Hari itu setelah meeting sekitar jam lima sore Aku merasa tidak enak badan Rasanya kepalaku sangat pusing Aku pun langsung kemes dan mencoba untuk beristirahat Setelah meminum obat sakit kepala Aku pun langsung terlelap Hingga entah jam berapa itu Aku tiba-tiba terbangun Perutku mulai terasa lapar Aku pun beranjak dari tempat tidurku Aku mengambil kunci kamar Dan hendak membeli nasi untuk makan Setelah sampai gerbang Baru sadar Kacamataku ketinggalan Namun Sekedar beli makan ke depan Ya Masih amanlah pikirku Baru saja aku akan pergi Ada yang menepuk punggungku dari belakang Ada yang menepuk punggungku dari belakang Melihatku itu Maria Karena tak mau memakai kacamata Jadinya aku tidak begitu jelas melihatnya Aku pun berjalan keluar gerbang dengannya Di perjalanan Aku tidak terlalu banyak mengumpul dengannya Sampai Tiba-tiba Maria menepuk pundaku Dan bilang Dia duluan katanya Aku pun lanjut membeli makan Singkat cerita Aku selesai makan Dan kembali ke mes Begitu sampai Mangsoni pun langsung membukakan pintu Aku berhenti sejenak Dan langsung ngobrol dengannya Temannya tadi mana? Itu siapa? Kau baru lihat Oh Si Maria itu Mang Masa gak kenal sih? Kenapa emangnya? Tadi dia pamit duluan Mau pergi katanya Hah? Maria? Ah suka ngaral Si Maria mah Kan lagi pulang ke rumahnya Udah tiga hari gak pulang Aku mengerutkan dahi tidak percaya Ah Mangsoni mah Gak lucu ah Kayak gitu Nak nakutin Yaudah deh Aku ngantuk nih Lanjut ke kamar ya bang Ucapku sambil berjalan masuk ke dalam kamar Aku pun kembali ke kamarku Menunggu ngantuk Aku menyalakan musik Dan mencoba tiduran Dan mencoba tiduran sambil menunggu terlalang Dan tiba-tiba Ada yang mengetuk pintu kamarku Ia Apa? Iya Masuk aja Gak dikunci Tuh Siapa sih? Ketukaan itu berhenti Namun Tidak ada yang masuk Aku pun beranjak ke arah pintu Ketika membuka pintu Berdiri di depanku Seorang perempuan Karena samar Aku pun tidak bisa melihat dengan jelas Itu siapa Dari perawakannya sih Maria Eh Kenapa Mar? Masuk-masuk Tuh kan Benar Kamu udah pulang Masa kata Bang Sony ya Kamu tuh belum pulang Tiga hari Maria pun tersenyum Dan masuk ke dalam kamarku Lalu ia duduk di atas tempat tidurku Aku pun duduk di sebelahnya Sambil mengambil kacamata Dan mengemakannya Dan aku pun berbalik ke arah Maria Dan Astaga Siapa itu? Ketika aku lihat jelas dengan kacamat aku Yang duduk di sebelahku sekarang Bukanlah Maria temanku Namun Seorang wanita lain Memakai baju hitam-hitam dengan rambut hitam panjang Dan kunya panjang dengan mulut menganggap Warna hitam dan mata yang mencegung ke dalam warna hitam Aku langsung terperanjat kaget Badanku kaku Aku mencoba untuk menggerakkan badanku Tapi aku tidak bisa Aku pun berdoa sebisaku Sambil menatap sosok wanita itu Berlahan Sosok wanita itu mulai membuka mulutnya Dan ia Seperti ingin berbicara denganku Namun Aku yang saat itu tidak bisa berkata apa-apa Hanya terdiam Sampai Dalam Sosok itu pun Tertawa cegigingkan Tertawa cegigingkan Dan berubah menjadi asap lupin Lalu menghilang Dan saat itu Kudangku kumpulan bisa digerakkan kembali Sesegera mungkin Aku lari keluar kamarku Namun Kakiku terasa sangat lemas Sampai Akhirnya Aku tiba di pos dan bertemu dengan mangsoni Aku pun mulai bercerita dengan termata-mata pada mangsoni Tentang apa yang kulihat tadi Ia hanya melihatku Dan memberikanku air putih agar aku mencana Dan ternyata Di bes itu Hanya ada aku saja Maria dan temanku yang lain Sedang tidak ada Setelah bercerita Barulah mangsoni angkat bicara Bahwa Di bes ini memang angker Apalagi Sejak lama jarang ada yang tinggal disana Karena sering Diganggu oleh makhluk halus Konon katanya Di salah satu kamar mes ini Dulu Adalah sumur Dan pernah ada yang meninggal Bunuh diri di sumur itu Atau bahkan Deses-desus lainnya Mengatakan kalau di belakang mes Dulunya adalah kuburan keluarga Jelasnya aku tidak mengerti Namun Yang aku mengerti Bahwa aku melihat dengan mata kepala ku sendiri Makhluk halus itu Tepatnya seorang wanita seram Mengganggu ku Ketika Pertama Tengah 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 Ketika Tengah Tengah Satu Satu Terima kasih.